Penjabat Bupati Moro Jambi, Pak Yuni Diliansyah mendadak turun langsung guna meninjau jalan di sungai gelam yang mengalami kemacetan panjang jalan akibat angkutan mobil batu para terguling dan batu para berserakan di pinggir jalan. Kemacetan disebabkan adanya satu unit truk batu para yang terguling dan hampir memakan seluruh badan jalan. Mendapat laporan ini, penjabat Bupati Moro Jambi, Pak Yuni Diliansyah mendadak turun langsung guna meninjau jalan di sungai gelam yang mengalami kemacetan panjang akibat angkutan mobil batu para terguling dan batu para berserakan di pinggir. Kepala Dinas Kominfo Kebupati Moro Jambi, M. Faisal Harahap saat dikonfirmasi melalui telepon membenarkan jika ada truk batu para yang terguling di jalan sungai gelam dan penjabat Bupati turun langsung ke lokasi jalan yang mengalami kemacetan di kejamatan segelam tersebut. Dari video ini, penjabat Bupati Moro Jambi, Pak Yuni Diliansyah langsung turun usai kegiatan dari desa Petaling Jaya untuk melihat tempat terjadinya mobil angkutan batu para terguling hingga mengakibatkan kemacetan panjang. PJ Bupati Pak Yuni didampingi beberapa OPD Kabupaten Moro Jambi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup. Selain mengatur lalu lintas, pihaknya juga membantu dan mengawal sopir truk untuk melakukan evakuasi terhadap truk tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!